Intro Halo, kembali lagi ke teman-teman video COC Ya, permainan Valkyrie dan juga Hograder Ada yang request seperti itu ya Tapi ini Iwan mau kasih tau nih ya Ada 4 strategi Hograder yang sungguh mudah untuk dicontoh Terutama di Town Hall 12 Oke, buat teman-teman mengingatkan lagi Yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan di subscribe channel Iwan Clasher ya Dan ditunggu notifikasinya setiap kali tentang video strategi Class of Clans Aduh, seger Oke Gas gun Siap, 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 serang Hajar Semangat bang, semangat dong Oke, Queen tambah ini ya Queen, healer Mega Electro Oke 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 Kasih Murno Bezat Serem Oke Wih, ini salah lagi Aduh Red Spellnya jatuh dulu Astaga Saga Hehehe Aduh Aduh, salah Aku dia Aduh Aduh Hehehe Hehehe Aku 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 Oke Oke Awas! Awas! Terbang! Asok! Maling! Ya, Queen ko, Queen ko, Queen ko, iya, push! Oke, Hold Gredonnya kabur, 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 kabur! Oh, di-Zoom! Kurang deket sih! Nanti diulangin lagi dah! Oke! Ternyata dapet best dengan mengganti satu naga elektro tadi, akhirnya dapet kesempatan! Oke, ini yang pertama ya, yang pertama tadi udah, ini yang kedua, sorry ya, ini yang kedua menggunakan naga elektro PK dan juga ada baby ya! Ya, ini adalah cara yang simpel dan ini sangat mudah untuk dipelajari, yaitu hanya menggunakan pasukan udara untuk memotong jalur dan itu sudah terlihat jelas banget ya! Di mana PK, Wall Wicker, ya, Bowler, Berberanking, Queen, ya, itu masuk jadi satu tempat! Oke! Sementara ini Queennya belum dikeluarkan! Menunggu, ya, Bowler dulu! Bowler dulu, Queen, dan ini wajib dibantu Green Warden ya! Oke, ini Eggelnya belum aktif walaupun semua pasukan ini sudah dikeluarkan ya! Tadi bisa dilihat ada naga elektro! Oke, ini sudah mulai aktif Eggelnya! Dan ya, ini menggunakan Jump Spell juga! Jadi, Jump Spell ini mempermudah sebenarnya ya, mempermudah! Ditakutkan Wall Wicker-nya itu pecah sebelum hancurnya Town Hall karena Eggelnya sudah aktif dan juga tadi jalannya Wall Wicker itu lebih cepat ya! Memang tadi mati di bagian sini ya! Jadi, menggunakan Jump Spell! Biar juga Trop kita bisa ada yang ke sebelah sini, ke kanan, dan ke kiri ya! Dan, wajib ya! Meluarkan Ability saat Town Hall-nya pecah ya! Perhatikan, setengah Hit Point dari Town Hall baru di Ability ya! Jangan sampai, ya, kalau bisa Town Hall-nya di Freeze! Dan ya, ini dia! Baru Hogger-nya dikeluarkan! Ini dikeluarkan dari sebelah sini! Ada Inverno Single Target! Nah, kalau menghadapi Inverno Single Target, jangan takut ya! Jangan takut! Oke, dan... Ini dia! Hogger-nya diberi Heal Spell! Area Eggel sudah pasti hancur! Dan kalau bisa, kalau bisa kalian membawa 4 ya! 4 Heal Spell! Itu pun kalau bisa! Kalau nggak bisa, ya 3 bisa ya! Asalkan Defend-nya ya cukup ya! Jadi, untuk memberikan Heal ataupun membaca mana yang harus diberi Heal dan butuh berapa Heal, ya itu memang bisa dilihat dari secara apa! Ya, caranya adalah satu, melihat Inverno Multi Target ada di mana letaknya, melihat Wizard Tower ada di mana, dan kalau bisa melihat yang namanya Chain Bomb ataupun Tesla ya! Tapi kalau untuk Liga seperti ini, tidaklah mungkin bisa ya! Jadi, minimal mengetahui letak Wizard Tower dan juga Inverno Multi Target! Itulah bagian yang harus kalian berikan Heal Spell untuk Hogger-nya ya! Jadi, kalau misalkan bisa dihancurkan 2 Inverno Multi Target-nya, ya itu artinya lebih mudah ya! Tinggal 1 Heal Spell! Tapi mungkin kan ada Wizard Tower ya di area Defend-nya lain! Dan ini luar biasa! Sindi Prisilia ya! Dapatkan 3 bintang dengan cara ke-2 ya! Tadi cara pertama adalah oleh Iwan Kleser sendiri! Oke, selanjutnya! Ya, ini cara ke-2! Eh, cara ke-2 lagi! Cara ke-3 ya! Sorry, cara ke-3! Cara ke-3 adalah menggunakan... Ini siapa nih? Eddie Al-Slobae! Ini hampir sama sebenarnya! Menggunakan Baby Dragon! Tadi hanya menggunakan Naga Elektro! Tapi kan bisa dilihat ya! Kalau Naga Elektro ditaruh di sini! Pasti ya kena Air Defend! Nah, ini memang caranya hampir mirip! Perhatikan di sini ada Pekka! Dan ini kenapa membawa Valkyrie! Membawa Valkyrie ini memang tujuan untuk lebih cepat! Karena Valkyrie sifatnya itu langsung mengejar ke Hero ya! Seperti Barbaran King ataupun Queen ya! Jadi minimal! Minimal! Hero yang di sebelah sini itu hancur terlebih dahulu! Karena ditakutkan area Town Hall itu bisa menghancurkan Trop-Trop! Nah, dan ini tanpa membawa Bowler ya! Ya! Bowler-nya dari Crane Castile! Dan itu kenapa tidak membawa terlalu banyak Bowler ya! Karena ditakutkan juga sia-sia! Karena takutnya di situ ada Giant Bomb! Ada meledaknya! Nah, ini seperti ini ya! Giant Bomb 2 meledaknya Town Hall Itu akan cukup menghancurkan yang namanya Bowler ya! Yang dibawa tadi! Oke! Kalau tadi, Serindi itu kan membawa 8 Bowler ya! Dan ini bisa dilihat! Area Wizard Tower dan Inferno! Kalau jadi satu tempat! Area Tesla! Dan ini ada Area Wizard Tower lagi! Ya! Seperti ini! Diberi Hill Spell ya! Jadi, dari penjelasan yang tadi pertama! Sudah dipastikan kalian mudeng lah ya! Mudeng ya! Ada Area Wizard Tower! Ada Area Inferno! Itu wajib beri-beri Hill Spell untuk Hog Raider-nya! Dan ini! Masih tersisa 1 Hill Spell ya! Ditakutkan di sini tadi kan ada Area Wizard Tower ya! Oke! Tapi ini Hog Raider-nya sebenarnya! Di area ini tidak perlu di-Hill Spell ya! Ya! Tetap saja! Untuk menambah hit point ya! Hog Raider-nya! Oke! Dan untuk Giant Bomb dirasa tidak terlalu jahat menghancurkan Hog Raider! Ataupun sakit ya! Bisa dilihat tadi Hog Raider-nya hancur! Sedikit ya! 1 per 4 ataupun 1 per 5 hit point dari Hog Raider ya! Kalau menghadapi 1! Kalau menghadapi 2 Giant Bomb! Itu kemungkinan bisa setengah ya! Oke! Yang penting di depannya tidak ada Inferno ataupun Wizard Tower ya! Oke! Selanjutnya serangan terakhir menggunakan Hog Raider! Ya! Ini dia! Dari A! Patu Buga ya! Patu Buga! Patut untuk di... Contoh! Patut untuk dibuga! Buga ya! Ya! Ini sama! Menggunakan Naga Elektro! Tapi ada perbedaannya ya! Perbedaannya menggunakan 2 healer! Healer ini manfaatnya sangatlah luar biasa ya! Selain memberikan penyembuhan! Ya! Extra! Dia juga... Ya! Bisa dilihat di sini! Healernya dikeluarkan! Memang tujuan utama memang untuk memberikan healing ya! Oke! Ditakutkan seperti ini memang area Town Hall! Dia pasti akan meledak! Dan membutuhkan yang namanya 2 Ability Grand Warden! Ya! Jadi antisipasi saja ya! Pasti di sebelah sini Town Hall itu ada yang namanya Giant Bomb ya! Ketika Ability Grand Warden sudah dikeluarkan dipastikan kan Town Hall atau Tropnya itu berkurang ya! Tropnya berkurang! Jadi dia cukup membawa 2 saja ya! Untuk mengembalikan! Nah! Kalau di Red Spell pun si healernya akan lebih ekstra ya! Memberikan healing! Nah! Bisa dilihat sini! Ada Bomb Tower! Oke! Satu lagi tadi ya! Bomb Tower itu ya! Hati-hati juga! Bomb Tower! Wizard Tower! Area Inferno Multi Target! Dan bisa dilihat sini! Oke! Setelah menghadapi Wizard Tower bisa diberi heal spell! Oke! Dan ini ada Wizard Tower lagi diberi heal spell! Oh! Enggak cukup ini! Oke! Ini bisa dihancurkan oleh Queen! Dan ini area Bomb Tower, Inferno dan Wizard Tower ya! Harus dan wajib diberi heal spell ya! Oke! Ini luar biasa! Serangan terakhir membutuhkan begitu mudahnya menggunakan Hog Rider untuk Town Hall 12 versus Town Hall 12! Dan ini memang ada cara yang lain! Tapi Iwan enggak rekomendasikan atau mungkin terlalu berbahaya ya! Seperti menggunakan 45 Hog Rider dan juga 2 spell skeleton! Mungkin ada di link di atas nanti Iwan taruh! Yang cukup riskan sebenarnya! Jadi Iwan ini menunjuk hanya 4 yang mudah untuk kalian contoh! Dan Iwan praktekkan bisa terjadi dapat 3 bintang ya! Kalian pun ya semoga saja dapat 3 bintang dengan strategi seperti ini ya! Jadi syaratnya apa tadi? Syaratnya punya handphone! Syaratnya punya Town Hall dan Hog Rider level max ya! Oke! Jadi seperti itu saja! Semoga video ini memang sangat bermanfaat buat kalian semua dan juga teman-teman kalian! Teman satu klien kalian! Teman sekeluarga! Teman permainan kalian! Jangan lupa di share lagi ya! Di share lagi! Terima kasih! Sampai ketemu lagi besok dengan Iwan Dan! Tudah!